Alilah 24 24 gantangan Kaspor Ternyata di belakang ada megatransfer Beneran Beneran ini Dari sumber yang bersangkutan Jangan manas-manasin Pekaran nanti Itu real fakta apa? Makanya kita langsung Ke yang bersangkutan Sebenernya Real fakta Cuma ya tetap lah kita jaga Persepsi antara Keluarga yang lama Dan keluarga yang baru Jangan sampai nanti Menjadi bumerang ke depannya Ini kan sudah Menjadi profesi Katakanlah jadi sopir lah Kita sopir pribadi Ketika Kita bisa menjaga profesi kita Membawa kendaraan dengan tadi Membuat orang nyaman lah Membuat orang bahagia Itu kan kadang-kadang Eh sini bagus Yolah pindah ke gua kerja Dan itu bisa Mendatakan value secara materi nyata Nilai yang lebih Yang biar setak digaji 2 juta Dikut gua nih Gaji 8 juta Kan bisa seperti itu Karena memang beliau ini juri Dapat dikata Ada rumah-rumah Yang memang Dicepati Ditinggali ya Karena banyak I.O.I.O. lah sekarang Tapi Ini bukan inti video ini Ini menjadi salah satu Yang dialami ini Ternyata Bener Bener Transfer Bindah rumah Bindah juragan Bindahnya burungnya Ternyata Orangnya juga Nilainya berapa sih? Apa perlu disebutin nominalnya? Tidak tergantung Kalau nomor disebutin Saya sih suka suka aja Cuma kalau nilainya kecil Ya maaf Kira-kira berapa Pak Iskandar? Ya Bisa beli N-Mac nggak? Kurang lebih seperti itu Bisa beli? Beli? Beli ya? N-Mac lah Kurang lebih Apapun profesi anda Jalani Dengan ikhlas Benar Dan sebelum kita lanjut ke Inti video Kita kasih salam dulu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Iskandar Ketua PM kita Masih semangat Masih semangat Tetap semangat Tetap semangat Ini Alhamdulillah Tetap semangat Ada beliau Semangat dong Masih semangat Gaspor Ini kita Nggak pakai Tes Kita nggak pakai Rencana apa-apa Tapi benar saya Kayak seru Kita masih Membahas tentang Isu-isu perburungan Karena Pak Iskandar juga kan Sebagai I.O. Yang Anniversary Pertama Pasti sudah Memahami Dunia lombak Seperti apa Dan dimana Nilai jual dari PMM Adalah main Dukung bagian tangan Yang diharapkan Dengan Dukung bagian tangan Juri lebih memantau Buruk Betul Terus Dari peserta Merasa Nyaman Karena bunya akan Lebih terpatau Tingkat kepuasannya tinggi Nah Jadi jualannya kita Fair Play itu Gimana Betul Yang kita Jualkan Memang sini kan Fair Play ya Istilah Fair Play ya Istilah Fair Play ya Istilah Fair Play dalam arti yang sebenarnya Dengan semaksimal mungkin Tapi kan dengan Fair Play ini kan Kita Tetap Mengedepankan Kualitas juri Kan Dia sebagai artisnya Modelnya Pengadil Nah Dia kan yang di lapangan semua Penentu Penentu Fair Play kan mereka Sebenarnya gitu loh Makanya Kalau kita lihat di PMM Juri-juri PMM Bisa dilihat sendirilah kualitasnya Sampai terjadi Sampai dengan ada Bursa-bursa transfer Itu kan melihat kualitas gitu Bursa transfer ini bisa transfer Sejap personal Karena memang kemampuannya bagus Bisa bursa transfer Karena Boleh ingin jualan Aduh Ya asyik Semua bursa transfer itu Selama asyik kan Dan jawa Sebetulnya Terus gini Kita bicara Fair Play Ini Tadi Pak Ih sampaikan Kan bahwa juri ini Menjadi Artifnya Menjadi Ujung tombak Dalam suatu event Apalagi untuk Mengusung Fair Play Tapi Penusia tambah Kamu baik Ini kan Yang berkaitan Dalam suatu lombak Ini kan Tim juri I-O I-O Pengalas tombak I-O Sebetulnya kan Kalau misalkan Kita selalu menundukkan hal itu Ke juri juga Enggak Ya 100% Benar Karena bisa gak I-O nya Juga curang Bisa Bisa Bahkan ada Apa Pegisik lah Islam Iya Bisa ya Tapi dengan Arena 24 Gantangan Kecurangan tetep masih bisa terjadi Mungkin Akan lebih sulit Sampai Pak Iskandar sudah menekankan Meyakinkan Dan saya juga Anti Oden Jika main di PNM Lip berdua juari Mohon maaf Mohon maaf Saya bisa pastikan Dan mungkin apabila teman-teman Punya pengalaman Mengenai hal itu Buku PENYUK Ketatakanlah Iyan kan Oh! Tulis di kolom komentar Dirancungkan Tulis Tulis aja Gua tulis Cukang Ngulung Gua akan diri Tick Main buruh Maksudnya Terlibat dalam satu iro Gua sangat Sincris Nah Tapi menurut pengalaman Pak Is Selama satu tahun Apa sih yang sudah dialami oleh PNM Dengan Selama tahun belakang kemarin hampir setahun ini kan kita sudah tadi kita ganti-ganti personil bongkar, pasang ya kita sebenarnya cuma ingin memberikan kualitas SDM kita yang bagus yang terbaik untuk apa masyarakat kecemani ya kan gitu kan karena mungkin ya mungkin mereka pun mengharapkan sesuatu yang terbaik juga buat mereka, makanya kita juga memberikan sesuatu yang terbaik buat mereka dari sistem lah dari sistem apa personal, dari pelayanan sampai kantangan kan pasti kita juga punya standar ketika harus kita menggelarkan punya standar gitu kan itulah yang, ya intinya asik lah ketika perjalanan kemarin lah ada enaknya, ada enggaknya ada kita marah-marahnya, ada rasa ingin nyerahnya nah, tapi tetap semangat karena ada sesuatu hal yang saya, kita apa namanya kita tujuh ke depan sebenarnya berarti sudah cukup memancing emosi cukup memicu adrenalin cukup menguras isyapnya mungkin dan satu hal yang gua salut sama Pak Iskandar kenapa gua juga merasa bangga menjadi bagian dari PM, ya kan karena beberapa kesempatan Pak Iskandar harus sampaikan bahwa beliaunya akan terus di dunia perburungan jadi selamat masih ada yang mau mengikuti pelompat yang dari pesertanya dan juga tentu tim dari jadi Pak Iskandar uang, uang tuh bisa dicari bisa banyak, bisa sedikit tergantung kita mengukurnya kepada siapa cuma dalam suatu hobi ini ya luar biasa ya agak-agak cukup untuk saya menjadi pengalaman tersendiri lah karena di dunia perburungan ini saya sudah mengenal banyak orang gimana duitnya itu juga luar biasa ada yang buruk ratusan juta dibelanjain, 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 tiba-tiba hilang ada ada bikin gantangan mewah, 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 mewah tiba-tiba hilang dan ada juga yang senior-senior keterjaman dulu dengan adanya PBI mereka tetap eksis dengan jalan-jalan yang masih fenomenal sekarang ditambah SMM, Jio Timur ini eranya baru lagi ubat gantangan, mereka punya komunitas lu mau lompat jepat gua, lu ikutin lakuan gua lu nyinyil aja, lu besok ga boleh main lagi jadi betul-betul hobi ini dijalankan untuk hobi dan dinimpati bersama-sama dan itu diikuti oleh PNM oke untuk Pak Aris siap juri juri transporan luar biasa mengenal sosok Paiskandar mengikuti PNM tentunya ini kan hal yang baru karena PNM baru satu tahun betul-betul beliau ini sudah terima dalam berbagai macam I.O apa yang Mas Aris lihat dan apa yang Mas Aris dapatkan ya saya pribadi sangat-sangat mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada Paiskandar dan PNM sudah mengasih kesempatan saya untuk ikut bergabung dengan tim juri PNM disitu saya belajar banyak belajar belajar semuanya lah belajar sosialisasi belajar ilmu tentang penilaian burung yang lebih bagus nah beliau inilah termasuk salah satu guru saya untuk menjadi lebih baik saya nggak bisa seperti ini saya nggak bisa sampai saat ini kalau bukan termasuk beliau yang mengajarkan saya seperti apa menilai burung yang bagus terus sistem yang bagus nah dari sistem-sistem itulah dari ilmu-ilmu beliau itulah disini sedikit-sedikit saya terapkan kepada teman-teman yang disini dan alhamdulillah dari seperti itu akhirnya membawa nama teman-teman yang disini sama tim yang disini itu menjadi lebih baik lebih semangat ya nah lebih semangat dan akhirnya setelah semuanya baik alhamdulillah ada orang yang coba untuk melamar untuk ikut wah seperti itu tentunya harus di dukung dengan pemampuan yang maksimal betul energi yang maksimal dan jangan 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 lupa kita harus selalu mawas diri bahwa kita selalu merasa yang terhebat bener-bener karena itu sebetulnya racun buat kita betul karena tetap malas diri ya jadi harus punya prinsip karena baik bulutnya ternyata orang lainnya bener bener berarti nama PM yang pemeni sering ee kan Pejo Mas Aris terlibat dalam suatu event ini ini ada anju dong menaikkan sangat-sangat besar sangat-sangat 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 besar iya sangat-sangat besar jadi kan ee itu PMM istilahnya orang lebih kenal saya saya sering ke tugas ke Jakarta kemana sampai ke Jawa kemana ya ee Pak Iskandar yang memfasilitasi sama Pak Iskandar yang memberi wadah ke saya untuk ikut berkembang nah disitu orang semakin ee tau kualitasnya ini ini yang disajung Pak Iskandar PMM kok saya yang ee apa rasa bahagia dan itu sombong saya rasanya itu gak ada apa-apa terus kenapa Pak Ketua kita nah ini Ketua PM chapter Sumatra khususnya di Bandar Rampung ee apa yang sudah jalanikan Pak Ijo apa yang sudah Pak Ketua lihat tentang PMM ini kaitannya seperti apa sih kalau saya ee melihat PMM itu baik menurut saya ya menurut saya ee saya merasakan saya menemukan bahwasanya di PMM itu lomba yang menurut saya itu fair play gitu loh sudah cukup fair play sudah cukup fair play menurut pendapatan pendapatan angka dari 1 sampai 10 fair play dari mana di ya sekitar 8 sampai 9 lah 8 sampai 9 lah 8 sampai 9 lah udah mendekati itu lah ini yang di Fuji PMM sistemnya yang di OSTU PAIS kok saya yang jadi merasa bahagia Ijo hehehe lanjut ke ini misal Pak Ijo siapa sih dia menjadi Lampung ini kok hehehe ada kaitannya gak dengan PMM ini hehehe ya menurut saya saya kenal PMM itu dari Akang Paejo yang yang siapa apa sih itu PMM nah oh PMM itu ternyata Akang Paejo ngejuri di sana gitu loh ngejuri di sana terus mengatakan bahwasanya di PMM hanya hanya 24 kantangan terus saya kepikir kalau cuma 24 jurinya 4 tingkat fair play nya lebih tinggi lah gitu loh terus melihat nilai transfer yang fenomenal menurut saya gimana menurut Pak Tua pokoknya fantastis hehehe kebahagiaan dan semoga apa yang dilakukan dialami oleh Kang Paejo juga ini merambah teman-teman semua amin dan untuk Kang Paejo saya cuma bisa titik pesen aja siap saya hanya bisa berharap jangan lupakan kami hahaha jangan lupakan teman-teman dan semoga video kita kali ini bisa memberikan sedikit penjelasan tentang PM khususnya karena memang disampaikan langsung oleh Pak Iskandar dan ada Pak Ketua Baru kita dan ada juri senior di Kota Lapung ini pada akhirnya menjadi senior senior ketika dulu merasa junior junior hahaha berapa kurang lebih 2016 lah belum ketemu saya masih merasa junior iya junior hahaha dan semua rasa untuk teman-teman sekalian yang sudah menonton video ini sudah ngeklik video ini sudah like, comment, dan subscribe yang belum subscribe segera di subscribe karena lewat channel area 24 teman-teman akan banyak mengetahui mendapatkan informasi aktif tentang dunia penangkara dunia perdagangan masalah harga burung dan khususnya lomba-lomba yang digarak oleh PNM berserat teman-teman panitia lainnya dan teman-teman juri lainnya arena 24 24 24 gantangan Kaspor wait No y u u れて now ke �대 ket g ter mi Terima kasih.